Video belasan pendaki berlarian turun saat Gunung Dukono pada Sabtu 17 Agustus 2024 erupsi viral. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Gunung Dukono mengeluarkan abu vulkanik dan asap hitam. Asap itu mengepul sangat tinggi di langit disertai dengan suara gemuruh, sedangkan para pendaki nampak berlarian turun dari atas puncak. Tak hanya di satu jalur, nampak pendaki di sisi lain berlari turun di jalur yang satunya. Video itu sendiri direkam dengan kamera drone. Dilansir dari Kompas, para pendaki itu kini sudah di-blacklist. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Becara Daerah Kabupaten Halbahera Utara, Henje ML Hetaria, Senin 19 Agustus 2024. Pasalnya para pendaki ini nekat mendaki tanpa izin, BBBD sudah mengeluarkan larangan beraktifitas dalam radius 3 km dari arah kawah Gunung Dukono. Namun para pendaki itu nekat mendaki tanpa pemberitahuan. Sehingga kini para pendaki di-blacklist tak boleh mendaki Gunung Dukono lagi. Gunung Dukono sendiri berstatus level 2 waspada, sehingga diberlakukan larangan mendaki. Ia juga mengimbau kepada para pendaki agar tidak melakukan pendakian hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ia juga meminta untuk mematuhi imbawang serta larangan dari BPBD, PFMBG, dan pihak terkait, karena keselamatan dan keamanan bersama merupakan prioritas utama. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Mahasimpos. Agar soal multi-post tidak ketinggalan di Februari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!